Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini? Saya divir dari channel Sukses 1 Pellet, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas betul Love of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Video Love of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah simetrus videonya sampai habis silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa kali ini kita akan membahas uang datang muda ini bisa terjadi. Pikiran manusia telah menjadi objek penelitian dan perdebatan sejak zaman kuno. Dalam keberlanjutan jalanan pemikiran manusia, banyak teori dan konsep telah diusulkan untuk menjelaskan hubungan antara pikiran bawah sadar dan fenomena alam semesta, termasuk hukum tarik-narik. Hukum ini dikenal pula sebagai hukum tarik gravitasi Newton, menyatakan bahwa setiap partikel materi menarik partikel lain dalam alam semesta ini secara proporsional dengan masa masing-masing dan sebaliknya dengan kuadrat jarak di antara mereka. Namun, terhubungkah pikiran bawah sadar manusia dengan kekuatan yang mendasari hukum semesta ini? Pikiran bawah sadar Pintu menuju kekuatan internal Pikiran bawah sadar adalah potensi tak terbatas di dalam diri manusia. Ini adalah lapisan pikiran yang beroperasi di luar kesadaran kita sehari-hari, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada keputusan, tindakan, dan bahkan keadaan fisik kita. Banyak ahli psikologi meyakini bahwa pikiran bawah sadar kita memiliki kemampuan untuk mempengaruhi realitas kita secara tak terduga. Sebagai contoh, ketika seseorang mengalami perasaan yang mendalam terkait dengan keinginan atau kepercayaan tertentu, pikiran bawah sadar mereka bisa menjadi kekuatan yang mendorong mereka ke arah itu tanpa disadari. Frekuensi energi dan manifestasi Konsep energi dan getaran frekuensi juga merupakan bentak terpisahkan dari pemahaman tentang pikiran bawah sadar dan hubungannya dengan hukum tarik-penarik di alam semesta. Dalam banyak tradisi spiritual dan filosofis, dipercaya bahwa pikiran manusia menghasilkan energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Ketika pikiran-pikiran ini dipancarkan ke alam semesta, mereka menarik pengalaman dan realitas yang sesuai dengan frekuensi energi mereka. Pengaruh pikiran pada kehidupan kita Melalui konsep hukum tarik-menarik, kita dapat memahami bagaimana pikiran bawah sadar manusia dapat menjadi kekuatan yang mempengaruhi realitas mereka. Analogi ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana pikiran-pikiran, keyakinan, dan emosi kita memancarkan energi yang kemudian menarik pengalaman yang sejalan dengan mereka. Misalnya, seseorang yang secara konsisten memancarkan pikiran positif dan percaya diri mungkin menarik keberuntungan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka, sementara orang yang terus-menerus merasa takut dan negatif mungkin menarik pengalaman yang kurang diinginkan. Pemahaman akan hubungan antara pikiran bawah sadar dan hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menyadari kekuatan pikiran bawah sadar kita, kita dapat secara aktif mengarahkan pikiran dan emosi kita menuju hal-hal yang kita inginkan dalam hidup. Praktik meditasi, visualisasi, dan afirmasi positif adalah beberapa cara yang dapat membantu kita mengoptimalkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk mencapai tujuan dan impian kita. Afirmasi Ya, memang, afirmasi saja tidak cukup untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Anda juga perlu menggabungkannya dengan tindakan yang sesuai dan strategi yang baik dalam mengelola keuangan. Waktu yang dibutuhkan untuk sebuah afirmasi diterima oleh pikiran bawah sadar dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Namun, secara umum banyak ahli meyakini bahwa proses ini membutuhkan konsistensi, pekinan, dan pengulangan. Tanda-tanda bahwa afirmasi telah diterima oleh pikiran bawah sadar biasanya meliputi perubahan perilaku, pola pikir yang lebih positif, dan peningkatan kepercayaan diri. Individu yang menggunakan afirmasi secara teratur mungkin melihat bahwa pikiran-pikiran positif menjadi lebih kuat dalam pikiran mereka dan mereka lebih mampu bertindak sesuai dengan keyakinan-keyakinan positif tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menerima afirmasi. Beberapa orang mungkin melihat perubahan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat, sementara yang lain mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam penggunaan afirmasi dan keyakinan yang kuat dalam keefektifannya. Lama waktu yang diperlukan untuk mengulang afirmasi bisa bervariasi untuk setiap individu dan bergantung pada tujuan serta kebutuhan pribadi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang didesain untuk merangsang pikiran bahwa sadar Anda dan membantu mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Berikut beberapa pertimbangannya. Konsistensi Konsistensi dalam pengulangan afirmasi sangat penting. Mengulang afirmasi secara teratur setiap hari bisa membantu memperkuat pesan positif yang ingin Anda tanamkan pada pikiran bahwa sadar. Intensitas Semakin sering Anda mengulang afirmasi, semakin cepat Anda melihat hasilnya. Namun, terlalu banyak juga bisa membuatnya kehilangan efektivitas. Jadi, menemukan keseimbangan antara frekuensi yang tepat adalah kunci. Kondisi pribadi Setiap orang memiliki kondisi pribadi yang berbeda. Beberapa orang mungkin merasa manfaat dari afirmasi dalam waktu singkat. Sementara yang lain mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Perubahan yang diinginkan Jika Anda menggunakan afirmasi untuk mengubah kebiasaan atau pola pikir yang sudah tertanam lama, mungkin perlu waktu lebih lama untuk melihat perubahan yang signifikan. Keyakinan Penting untuk percaya pada afirmasi yang Anda ucapkan. Semakin Anda yakin dan terhubung dengan afirmasi tersebut, semakin kuat pengaruhnya terhadap pikiran bahwa sadar Anda. Jika Anda secara konsisten menggunakan afirmasi positif seperti Uang datang kepadaku secara mudah dan menyenangkan. Uang datang kepadaku secara mudah dan menyenangkan. Apa yang akan terjadi kemudian? Afirmasi ini dapat memiliki dampak positif pada pikiran bahwa sadar dan perilaku Anda terkait uang. Berikut beberapa kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Pola pikir positif Afirmasi tersebut dapat membantu mengubah pola pikir Anda terkait dengan uang dari negatif menjadi positif. Ini bisa mengurangi rasa takut, kekhawatiran, atau rasa tidak cukup yang mungkin Anda miliki tentang uang. Anda merasa lebih positif, cahaya diri, dan optimis. Anda mungkin merasa lebih tenang dan damai di dalam diri Anda. Kecenderungan untuk bertindak Dengan menggunakan afirmasi tersebut, Anda mungkin lebih cenderung untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan. Anda mungkin lebih termotivasi untuk mencari peluang, mengelola keuangan dengan lebih baik, atau bahkan mengembangkan keterampilan baru untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan kesejahteraan emosi Memiliki keyakinan bahwa uang datang secara mudah dan menyenangkan dapat mengurangi stres dan kecemasan terkait uang. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosi Anda secara keseluruhan. Tarikan energi positif Konsep hukum tarik menarik menyatakan bahwa pikiran positif dan keyakinan akan menarik energi positif yang sebanding. Dengan menggunakan afirmasi tersebut, Anda mungkin menarik lebih banyak kesempatan dan keberuntungan finansial ke dalam hidup Anda. Anda mulai melihat lebih banyak peluang dan keberuntungan datang ke dalam hidup Anda. Entah itu dalam bentuk pekerjaan, kesempatan bisnis, atau hubungan. Hal-hal yang Anda bayangkan atau Anda inginkan mulai muncul dalam kehidupan. Ini bisa berupa impian, tujuan, atau hal-hal kecil yang Anda fokuskan. Orang-orang di sekitar Anda mungkin mulai merespon dengan lebih baik. Anda mungkin mendapat lebih banyak dukungan, penghargaan, atau perhatian dari orang lain. Mungkin mulai melihat perubahan di sekitar Anda. Baik itu dalam lingkungan kerja atau lingkungan sosial. Anda mungkin mulai mengalami sinkronisitas dalam hidup. Di mana peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak terkait secara logis, saling terhubung untuk membawa Anda ke arah yang diinginkan. Baiklah, pamir saya, itu bagian ke-367 dari video Logitech in Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.